Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku, oke untuk tidak beramal, mari kita gas kan bosku Presiden Joko Widodo dikabarkan menolak PDI Perjuangan Masuk ke kabinet yang dibentuk Presiden terpilih Republik Indonesia Wah menolak bosku Prabowo Subianto Isu itu beredar menjelang pengumuman kabinet dari pemerintahan Prabowo Gibran Menanggapi soal partainya ditolak Presiden Jokowi untuk masuk ke kabinet pemerintahan mendatang Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta awak media untuk mengonfirmasi langsung isu itu kepada Jokowi Di sisi lain Ketua DPR RI itu mengatakan pihaknya masih belum bisa merinci apakah PDIP akan segera masuk ke dalam kabinet Prabowo atau tidak Puan pun meminta awak media menunggu setelah pelantikan Prabowo pada 20 Oktober mendatang Ada pun terkait pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto Kabarnya bakal dikelar sebelum pelatikan Presiden dan Wakil Presiden Karena pertemuan Megawati dan Prabowo adalah hal yang baik Dan percayalah Prabowo itu juga bukan orang yang bodoh Jokowi Presiden Maka Prabowo mengalah Tapi apakah Prabowo akan seterusnya mengalah melihat Jokowi yang begitu dominan Saya gak yakin Yang pertama Prabowo akan lakukan adalah memotong kaki-kaki Jokowi di pemerintahan Perlu digarisbawahi Prabowo itu mantan-mantan apa itu ya bosku Mantan Kopahasus itu tentu pola pikirnya di atas rata-rata bosku Ya wajar aja dia pasti ingin dikelilingi oleh orang-orangnya sendiri Orang-orang yang dia percaya bukan orang yang punya potensi untuk berkhianat Lalu bagaimana posisi Jokowi nanti sesudah Prabowo jadi Presiden misalnya Dia akan jadi manusia biasa yang ketuatannya di preteli Gibran yang sekarang kelihatan percaya diri karena bapaknya Presiden Nanti akan dilemahkan Karena dia dianggap ancaman 5 tahun ke depan Memangnya Prabowo ketika sudah duduknya di Presiden Mau serahkan kekuasaan itu pada orang lain Nehi Final bahwa Jokowi memang tidak menginginkan Prabowo itu berkoalisi Atau berapa istilah sekarang tuh Berrekonsiliasi dengan Ibu Mega Wah ini kita dengarkan sih mak bagi sebaik ya bosku Ucapan dari Abang Roki ya Kan tetap faktor yang di kepala Pak Jokowi Gibran adalah at all cost bagi dia Tidak boleh Faksi Megawati itu ada di dalam koalisi Prabowo Kan dari awal itu yang dikendaki oleh Pak Jokowi Tetapi politik kan berubah mengikuti bukan sekedar selera Tetapi kondisi mutakhir Dan orang melihat bahwa kondisi mutakhirnya Faktanya PDP memenangkan pemilu legislatif Itu artinya kesalahan Jokowi berhitung Jokowi hanya boleh berhitung bahwa Megawati akan tersisi di dalam pemerintahan Pak Prabowo Kalau Megawati tidak dapat suara Dan usaha Pak Jokowi untuk menghalangi PDP Yang dibuat kalah di mana-mana Tetapi PDP tidak mungkin dilumpuhkan Ya mungkin dia kalah di beberapa tempat Tapi dia tidak lumpuh tuh Bukan main bosku ya Manuver-manuver politik di Indonesia ya bosku Kalau kata Bung Karno PDP itu tidak patah Dia hanya melengkung Seperti rotan PDP tidak patah Dia hanya melengkung Nah yang melengkung itu Bisa lurus kembali Jadi kelihatannya Pak Jokowi iri Terhadap rekonsiliasi antara Atau sebut jangan rekonsiliasi Persahabatan historis Antara Pak Prabowo dengan Ibu Megana Iri bosku Jokowi bosku Persahabatan historis ini tidak dipahami oleh Pak Jokowi Jadi Jokowi butah huruf terhadap Persahabatan politik Yang secara historis sudah tergina Antara Prabowo dan Miko Atis Kan sejak 2009 kan ini pasangan yang Resmi Bertanding dalam kompetisi politik Iya kalau gak salah dulu memang pernah Pencalon sepasang itu Pak Prabowo dengan Ibu Megana Apakah Jokowi hadir atau tidak Sesungguhnya ini gak terlalu penting lagi ya Bung Rokin Semua itu kan gak mengubah realita Bahwa di ujung kekuasaannya Jokowi justru kehilangan marwahnya Saya kira itu sebenarnya yang harusnya Jadi pemikiran serius bagi Jokowi dan keluarganya Jadi kita akan saksikan episode terakhir Pak Jokowi itu dalam versi yang Bukan sekedar dramatis tapi Parodi itu dan Kemungkinan-kemungkinan yang sekarang lagi dipikirkan oleh Pak Jokowi adalah Menghasilkan ulang atau menyelahkan kembali lilin kesederhanaan beliau Yang tiba-tiba padam dan Artinya pecitraan bosku kembali lagi pura-pura miskin Pura-pura lugu padahal Wuuu bukan main bosku Kita mulai lihat beberapa Settingan bahwa Jokowi bertemu dengan Pengemis lalu Dibikin seolah-olah itu adalah pertemuan yang Natural padahal itu Dirancang secara sistematis Iya settingan Bahkan mulai ada Mem bahwa Jokowi Orang yang bertanya apa kemana Pak Jokowi setelah Setelah lenser Ya kembali pada lokasi awalnya itu gorong-gorong kan Mulai beredar Video-video situ kan Jadi Kemuliaan seorang yang Berupaya untuk mempertahankan kuasaan Akan dibatalkan Justru oleh Kesenjangan Antara harapan dia untuk Menghasilkan Kembali energinya melalui Gibran Dan fakta bahwa Gibran akhirnya tenggelam Isu-isu yang Betul-betul Dangkal Itu soal Fufufafa Jadi Sebetulnya Jokowi tidak mampu Untuk memprediksi bahwa Ujung dari kepemimpinannya Bukannya Glorifikasi Tapi justru Pauperisasi Pemiskinan isu itu Pauperisasi Sebenarnya Fufufafa ini Tidak disangka-sangka oleh Jokowi Ternyata Itulah penyebabnya Jadi strategi yang jadi lemah Pauperisasi itu Jadi kita mulai melihat Pauperisasi pada Jokowi Itu Dia akhirnya menjadi papah Menjadi Paria Atau menjadi Apapun istilah yang Bisa dipakai untuk Mengatakan Bu Jokowi kehilangan Kemuliaan Keagungan dia sebagai Bantan Presiden Dan kemungkinan-kemungkinan Berikutnya Kita lihat apakah Prabowo Akan memberi semacam Tempat yang Khusus Pada Jokowi Di dalam Sejarah Porto Indonesia Tetapi Yang jelas Netizen sudah memberi Pak Jokowi Tempat yang khusus Itu sebagai orang Yang tidak bisa dipercaya Sebagai man of Contradiction Orang yang Tidak bisa dipercaya Enggak tuh Bosku Jadi Semua Problem kita Hari-hari ini Menunggu Episode terakhir Dari Pak Jokowi Kita gak tahu Bagaimana Nasib seorang Yang akhirnya Sembilan tahun Berupaya untuk Memelihara kamera Di depan wajahnya Itu harus ada kamera Terus Tiba-tiba kamera Berpindah pada Prabowo Dan itu Betul-betul Kehilangan Semacam kehilangan Kehausan Atau kehilangan Ketagihan terhadap Kekuasaan Pak Jokowi Berkaun-taun Ketagihan Kekuasaan Dan Dia Dia peroleh Ketagihan itu Dipenuhi melalui Lembaga survei Dan kita tahu Bagaimana Lembaga survei ini Memanipulasi data Dan pencitraan itu Sebenarnya Lembaga survei ini Gak bisa Ini dilakukan Di Indonesia Ini semacam Pembiaran Penipuan Ini Hal yang Mendebarkan Akan terjadi Dalam Ya tujuh hari ke depan Kira-kira begitu Kalau Pak Jokowi kan Sudah pasti Menyatakan Dia akan kembali Ke Solo Walaupun orang Juga bertanya-tanya Kenapa gak Ke IKN Kan dia sendiri Yang menyatakan Bahwa udaranya Sangat bersih Sejuk Di sana Dan itu katanya Indeks udaranya Lebih bagus dari Kota-kota Di dunia Seperti Paris Dan juga Melbourne Kenapa gak Kesana Gak bisa ke IKN Tapi kalau Pak Jokowi Pasti kan Masalahnya sekarang Bagaimana dengan Para dayang Dan pemuja Jokowi Kemana mereka Ini akan pergi Saya Kira Seperti Kita bisa Dengan Tepat Menduga Bahwa Mereka itu Pasti sedang Mencari Majigian baru Sebagai Para buzzer-buzzer Jokowi Pengganti Jokowi Tentu bukan Sekedar Pak Jokowi Yang cemas Atau Mengalami Kekilisahan Moral Yang lebih Mungkin Juga untuk Kita perhatikan Apakah Watak Dari mereka Yang pernah Mengasuh Pak Jokowi Basernya Followernya Pembuat Hoax Lembaga-lembaga Survey Juru-juru Bicara Penasihat-penasihat Pencitraan Jokowi Itu mau kemana Mereka Kan ditandai Betul oleh Netizen Bahwa Selama Sepuluh tahun Ini Pak Jokowi Diasuk oleh Mereka Yang betul-betul Dangkal Dalam Memproduksi Komunikasi Jadi Mereka juga Yang menyebabkan Jokowi Itu akhirnya Tergelingkir Dalam Kedangkalan Kan dari awal Juru-juru Bicara Presiden Ini kan Dung semua Ini kan Lembaga Survey Itu Dung Enggak Penuh Dengan Arogansi Atau Iya Berupaya Untuk Mencitrakan Jokowi Sebagai Seseorang Yang sederhana Dan dengan Kemampuan Yang terbatas Mesti dipus Supaya jadi Toko Internasional Ada yang Menginginkan Jokowi Jadi Sekjen PBB Ada yang Melihat Jokowi Sebagai Bahkan Nabi Atau Seseorang Yang Nabi Setara Dengan Para Pemuka Agama Jadi Sebetulnya Kebohongan Dan Kesembuhan Itu Akhirnya Memperoleh Memperoleh Semacam Pembalikan Jadi Kenapa Mereka Akhirnya Mulai Menghindar Dari Jokowi Itu Sesuatu Yang Makin Mempertegas Ini Aparat Jokowi Ini Atau Yang Dulu Saya Sebut Sebagai Pasukan Yang IQ 200 Sekolam Itu Mulai Mencari IQ 200 Sekolam Pelampung Penyelamat Itu Juga Moralnya Buruk Lagi Akan Sangat Terhormat Kalo Mereka 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 Kami Sampai Pada Tidik Akhir Akan Bersama Dengan Pak Jokowi Kami Akan Temani Pak Jokowi Kembali Ke Gorong Gorong Esok Sorry Kembali Ke Solo Atau Kembali Berta Pada IKN Kan Itu Kejujuran Moral Jadi Kemudafikan Itu Tidak Boleh Dihentikan Sebabatnya Dijalankan Terus Dan Kemampuan Kita Untuk Melihat Masa Depan Pasukan Ini Yang Disebut Pasukan Nasi Bungkus Membuat Kita Percaya Bahwa Indonesia Pasukan Nasi Bungkus Bungkus Bisa Dibersihkan Dari Mental Korruptis Semacam Mental Opportunis Mental Mental Yang Segenar Ingin Menjilat Kekuasaan Tapi Kemudian Berbohong Terhadap Hati Nurani Mereka Jadi Kita Juga Mau Supaya Ada Semacam Ya Mungkin Dia Nggak Bisa Dihukum Memang Tetapi Kan Ada Semacam Hukuman Sosial Yang Sudah Dijatuhkan Bahwa Pasukannya Jokoh Ini Betul Betul Orang Dengan Skala 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 Moral Yang Rendah Atau Jangan Skala Moral Skala Skala Intektual Yang Rendah Dalam Pikiran Han Mereka Adalah Orang Orang Yang Mengalami Pendangkalan Pikiran Sehingga Muda Hukum Pun Tidak Ada Gunanya Jadi Sebetulnya The banality Of Evil Ini Berlaku Juse Pada Mereka Yang Seolah Intelektual Tetapi Sebetulnya Kapasitas Mereka Untuk Menapis Politik Itu Tidak Ada Jadi Mereka Meloloskan Jokowi Untuk Dipuji Puji Dan Terjerempap Itulah Herannya Kita Pemimpin Indonesia Ini Zaman Soeharto Dulu Ada Namanya Mensesnek Murdiono Ngomongnya Istilahnya Membuat Kita Muak Untuk Melihatnya Begitu Juga Dengan Jokowi Dengan Bazarnya Yang Sangat Dungu Sehingga Membuat Kita Muak Itu Semacam Menurut Aku Strategi Politik Agar Kita Rakyat Ini Tidak Fokus Pada Tidak Fokus Pada Pemerintahan Apa Gerakan Gerakan Pemerintah Tapi Fokus Pada Apa Yang Ditonjolkan Contohnya Buzer Contohnya Saya Bila Pada Zaman Soeharto Ada Namanya Mensesnek Membuat Kita Muak Oke Demikian Dulu Bosku Reaction Kita Kali Ini Komen Yang Cerdas Dan Beradab Agar Channel Semakin Berkembang Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak